Selamat siang, pov dan teman sejawab. Perkenalkan, saya Adi Basuki. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai flap and period measurement with in-right thermographic camera as the basis of vascularized bone free flap viability diagnosis. Jadi, vascularized bone free flap telah menjadi pilihan utama untuk merekonstruksi defek tulang. Evaluasi perkara skin panel untuk menerai viabilitas flap sangat penting, terutama 24 jam pertama post-operasi. Namun, evaluasi menjadi tantangan bila dilakukan pada vascularized bone free flap yang burik karena tidak memiliki skin panel. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk membantu mengevaluasi viabilitas bone free flap itu sendiri. Yang pertama, X-to-right skin panel dan distal facial stamp. Namun, hal ini membutuhkan operasi tambahan. Terdapat juga Doppler probe yang langsung diimplantasi pada distal anastomosis namun belum tersedia di RSCM. Kemudian, terdapat juga metode ICG namun tidak selalu available. FLIR-1 merupakan salah satu infrared termografi kamera yang mudah didapatkan dan dapat mendeteksi adanya obstruksi vascular dengan perbedaan suhu lebih dari sama dengan 2 derajat celcius pada flap yang memiliki skin panel. Namun, FLIR-1 belum pernah dilatih teliti pada borid bone flap. Pada penelitian ini, kami ingin mencari tahu apakah ada perbedaan temperatur yang signifikan saat interoperatif dan postoperatif pada borid bone flap. Jika ada perbedaan temperatur yang suhu signifikan, maka penelitian ini dapat menjadi dasar metode diagnosis viabilitas flap ke depannya. Pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat perbedaan temperatur suhu yang signifikan saat interoperatif dan postoperatif pada permukaan vascularized bone free flap dan permukaan flap neuter defect dengan menggunakan ITC? Hipotesa kami, ia terdapat perbedaan signifikan. Berikut ini adalah tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian kami. Berikut ini adalah keuntungan dari penelitian ini. Berikutnya adalah literatur review. Jadi, secara umum, flap dibagi menjadi dua, yaitu external monitored flap dan borid flap. External monitored flap memiliki skin panel yang berguna untuk memonitor viabilitas flap itu sendiri. Sedangkan borid flap tidak memiliki skin panel, sehingga sulit untuk dimonitor. Namun, kelebihannya secara estetik lebih baik. Secara fisiologi sendiri, terdapat perubahan mikrosikulasi pada flap. Nah, perubahan ini nantinya yang akan berhubungan dengan temperatur suhu. Kemudian, secara garis besar, terdapat empat metode untuk memonitor flap itu sendiri. Yang pertama adalah clinical monitoring. Yang kedua adalah saturasi oksigen. Untuk clinical monitoring ini sendiri bisa dilihat dengan pinplik test. Kemudian, untuk oksigen saturasi bisa macam-macam, salah satunya dengan oksigen saturasi yang biasa kita ketahui. Kemudian, ada implantable dropper probe. Ini dilakukan implantasi pada anasomosis, namun hari ini juga cukup mahal. Kemudian, ada juga flowmetry. Flowmetry ini salah satunya dengan menggunakan ICG. Ini cukup sulit untuk didapatkan, sehingga barangnya cukup mahal. Kemudian, ada metode lain yang kita ajukan, yaitu dengan metode ITC atau dengan pelir ini. Pangkat ini berguna untuk mengukur suhu dengan mendeteksi pancaran sinar infrared. Papillon et al. menunjukkan bahwa tidak terdapat bedaan suksesendirikan antara ITC dengan kita mengukur dengan temperatur suhu atau termometer biasa. Kemudian, namun ada beberapa faktor yang dapat mengukur ITC ini sendiri, yaitu ambient temperature, kemudian room size, juga humidity, dan juga adanya sumber dari infrared light. Begitu adalah kategori penelitian ini. Kemudian, begitu adalah conceptual framework. Dari conceptual framework ini dapat kita identifikasi, yaitu variable dependent yang merupakan permukaan vascularized bone-free flap, kemudian permukaan defect covering flap atau flap nutup defect, kemudian sisi normal pada kontra lateralnya. Untuk variable dependent sendiri, terdapat delta peraturan temperatur saat interoperatif yang terdiri dari sebelum anastomosis dan setelah anastomosis, kemudian juga terdapat delta temperatur interoperatif yang terdiri dari sebelum dan setelah anastomosis. Kemudian, terdapat delta temperatur postoperatif segera setelah operasi pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-5. Kemudian, untuk metode penelitian ini, penelitian ini adalah cohort retrospective yang dilakukan dari Januari 2021 sampai Desember 2021. Diadakan di SCM dengan target populasi yaitu pasien yang menjalani vascularized bone-free flap di SCM. Kemudian, ini adalah kriteria inklusi dan eksklusinya. Kriteria inklusi adalah pasien dengan usia 8-55 tahun. Kemudian, untuk kriteria eksklusinya adalah pasien dengan vascular disease, kemudian pasien yang ada inflamasi lokal sehingga dapat pengalaman suhunya, kemudian hemodinapik yang tidak stabil dan tidak memiliki sisi kontrol untuk dievaluasi. Kemudian, keteria dopotnya adalah flap yang tidak viable dan hipertermia. Ini adalah research flow chart-nya. Kemudian, apabila kita sudah mendapatkan pasiennya dan sudah kita lakukan inform konsen, pengukurannya dimulai saat vascular flap sudah diinsetting. Kemudian, dibagi se-sudah dan sebelum anastomosis. Pengukuran pertama yang dilakukan adalah pengukuran suhu dan kelembapan, kemudian kita lakukan juga pengukuran ketebalan flap dengan jangka sorong, dan kita catat komposisi flap-nya. Berikut ini adalah caranya. Kita lakukan pengukuran dengan jangka sorong dan kita identifikasi komposisi flap-nya apa. Kemudian, kita lakukan pengukuran suhu dengan cold challenge dan tanpa cold challenge. Kita lakukan pertama pada vascularized bone-free flap-nya, kemudian flap penutup defek-nya dan sisi kontrolatoral yang normalnya. Kemudian, kita lakukan juga pada pasien se-imediat pas ke operasi, dan kita lakukan juga saat post operatif day one sampai dengan day kelima. Kemudian, ini adalah pengukurannya. Jangan lupa kita juga lakukan pengukuran suhu dan kelembapan sebelum kita lakukan pengukuran dengan flare. Begitulah perhitungan sampel-nya. Karena terdapat independent sample dan dependent sample, kita lakukan dua perhitungan. Untuk independen-nya kita dapatkan 40 dan dependen-nya kita dapatkan 20. Kita lakukan data analysis dengan SPSS. Kita dapatkan data dengan numerik. Kita presentasikan atas min dan plus-min standar deviasi. Begitu adalah dummy table-nya. Untuk funding sendiri kita dapatkan dari SCM. Begitu juga dengan etik-nya. Kemudian, ini untuk bibliografi-nya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.